Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Hari ini aku baru upload dan baru bikin video lagi Udah lama banget aku gak bikin video youtube Hari ini aku mau review tentang vokalur juga Tapi kali ini aku mau review tentang brushnya dulu Jadi tuh sebagus apa sih gitu dan detailnya tuh kayak gimana Recommend atau enggak Aku bakalan kupas semuanya Bakalan reviewin buat kalian semua Barangkali ada temen-temen yang emang lagi nyari brush Yang recommend tuh yang kayak gimana Terus yang sesuai harga kantong Yang murah, yang bagus, dan yang oke banget Pertama aku mau review dari packagingnya dulu Jadi tuh setiap pembelian brush vokalur Jadi isinya itu ada 12 piece Nah setiap pembelian 12 piece itu kita dikasih poach Nah ini dia pochnya Ini yang belakang ya Ini tampak depan Jadi ada tulisan vokalurnya Terus ini re-slidingnya Dan ini tampak belakang Kalau ukurannya sih kalau kataku segini lumayan gede ya Pochnya itu Berapa cm ya 10-15 cm lah Terus ini bagian luar Dan untuk bagian dalamnya Ini dia Bagian dalamnya juga bagus super duper bagus Karena tuh dia ada puringnya lagi Jadi nggak bakalan ngelotek-ngelotek gitu loh Kan ada beberapa yang Aku sendiri punya poach yang dalamnya tuh ngelotek gitu ngeletek Karena mungkin harganya murah Terus ini ada busa-busanya gitu Jadi tuh dia sebelum ada lapisan purinnya Dalamnya tuh ada busanya lagi Jadi agak empuk gitu loh Fungsinya sih aku nggak tau mungkin biar Bulunya nggak Gampang cokot atau nggak gampang Ya pokoknya itulah pagingnya ya Dan jawabannya recommended atau nggak Kalau kata aku super duper recommended Serius Kalau kata aku ya Terus yang kedua Aku mau reviewin detail dari Ini brushnya sendiri Ini dia Jumlahnya itu ada 12 Cuma nih aku lagi ngumpet dimana Pokoknya Pokoknya pembelian Satu packnya itu ada 12 piece gitu Nah Yang pertama Aku mau liatin ke kalian semua Seberapa tebelin sih Ini aku udah sering pake banget ya Karena ini enak banget buat Kayak bedakan simple gitu Biar cepet Bedakannya biar cepet merata Makanya aku pake yang paling gede Bentuknya Bentuknya tuh kayak gini Disininya tuh kayak slim gitu ya Jadi tuh mengecil kayak biasa ya Kayak brush biasa Terus ini ada Penulisan Procalure nya Dan yang paling penting kan Ininya ya Ininya kadang super cepet-cepet Kalau ini emang Super keras banget Jadi tuh dia pokok gitu loh Nempel-nempel banget Ini dia Terus bulunya Ini dia Kalau gak kaku sih bulunya lembut banget Gak kaku Terus digunain tuh cepet gitu Cepet Kayak cepet rata gitu Kalau misalkan kita mau pake bedak Itu dia emang cepet Cepet ngeratain Terus gak ngaku juga Dan emang Super tebel sih Ini aja deh Pokoknya tuh Ah pokoknya oke deh Yang kedua Ini Yang buat highlighter Apalagi yang buat highlighternya Super gede banget Aku sebenernya sih jarang pake ya Karena Kegedean Bukan kegedean Kurang simple aja sih sebenernya Cuma Kalau emang buat Temen-temen yang emang suka Yang gede Buat Supaya ininya lebih Gliternya lebih Highlighternya lebih Apa namanya Lebih gede Lebih bagus gitu Ini recommend Kalau Apa namanya Bentuknya sih sama Kayak yang tadi juga Ini bulu-bulunya lembut sekali Pokoknya bagus deh ya Ini juga masih ada yang gede Ini sebenernya aku gak tau ya Fungsinya dia buat apa Kalian bisa searching lah ya Untuk masing-masing fungsi Dari brush itu sendiri Kadang kan Ada beberapa orang Yang gak menggunakan Itu tuh sesuai fungsinya Kayak aku Ini misalnya buat Apa Aku jadiin buat bedak gitu Buat Biar ngeratain bedak Gitu-gitu lah Faksinya ya Ini juga masih yang gede juga Kalau ini yang sedang lah ya Buat Entah itu buat eye shadow Atau apa Ini sama Dia ada yang Sedangnya ada dua Yang sedangnya sebenernya ada tiga Cuma satu lagi aku ilang Terus Yang ini yang kecil Ada empat Nah ini yang pastinya buat eye shadow ya Ini dia Nih Dan review dari aku Ini rekomen atau enggak Super duper Rekomen banget buat kalian Yang emang pengen beli brush Karena ini Tebel Terus Kantong Sesuai kantong juga Maksudnya harganya gak terlalu mahal Dan emang Super lembut Jadi Kalau kataku Brush Dari brand Focalure Itu sangat recommended Oke jadi Review aku Cuman segitu Semoga Review Dari aku kali ini Bisa bermanfaat buat kalian semua Dan buat teman-teman yang emang lagi nyari brush Dan juga pengen Lihat bentuknya Lihat detailnya Semoga video ini bermanfaat ya Buat yang emang lagi nyari Dan Yang terakhir Jangan lupa like Comment Dan subscribe Dan share video Youtube aku Ke Semuanya deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih